Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa la hawa la wa la quwata illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah Rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi 255 14 Muharram 1444 Hijriah 12 Agustus 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Kewajiban jilbab tak pantas dipersoalkan Bismillahirrahmanirrahim Jilbab kembali dipersoalkan Kali ini terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan Yogyakarta Narasi dan opini yang dikembangkan di media Adalah adanya pemaksaan jilbab oleh pihak sekolah kepada siswinya Padahal tak ada pemaksaan sama sekali Demikian hasil klarifikasi dinas pendidikan Pemuda dan olahraga Distrik Pora Daerah Istimewa Yogyakarta Ke SMA Negeri 1 Banguntapan Tidak ada pemaksaan dalam memakai jilbab itu Kata Wakil Kepala Distrik Pora DIY Suhirman Usai klarifikasi terhadap SMA Negeri 1 Banguntapan Di kantor Distrik Pora DIY Senin 1 Agustus 2022 Jelas kasus paksa jilbab di SMA Negeri Banguntapan Yogyakarta yang sengaja diviralkan sudah tidak bisa dianggap kasus biasa Ini adalah kasus yang mengkonfirmasi bahwa Islamofobia itu nyata Di sisi lain sekitar sebulan sebelumnya Sebagai mana diberitakan kompas.com Ada siswi SD di Gunung Sitoli Sumatera Utara menangis karena dilarang oleh pihak sekolah memakai jilbab di sekolah Dikutip dari kompas.com 14 Juli 2022 Terkait kasus ini kalangan Islamofobia diam seribu bahasa Pendengar Rahimakumullah Kewajiban menutup aurat Di antara tuntunan syariah Islam adalah perintah kepada kaum muslimah Untuk menutup aurat dengan kerudung yang menutup kepala dan dada mereka Serta jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan Bagi seorang muslimah menutup aurat dengan memakai kerudung dan berjilbab ini Tentu saja menjadi salah satu pembuktian keimanannya kepada Allah SWT dan Rasulnya Sebabnya jelas karena berkerudung dan berjilbab memang merupakan salah satu dari ketentuan syariah Allah SWT dan Rasulnya Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 Katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak pada diri mereka Ibnu Abbas R.A. menyatakan yang dimaksud dengan frasa Illa ma zuharu minha dalam ayat di atas adalah muka dan telapak tangan Imam Al-Tobari juga menyatakan Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan Bahwa sesuatu yang biasa tampak pada wanita adalah muka dan telapak tangan Al-Tobari dalam kitab Jami'ul Bayan Fitafsiril Quran Jilid 18 halaman 94 Menurut Imam An-Nasafi Yang dimaksud dengan az-zinah atau perhiasan disini adalah Mawadzi zinah Tempat perhiasan Artinya ayat di atas bermakna Janganlah kalian menampakkan anggota tubuh yang biasa digunakan untuk mengenakan perhiasan Kecuali yang biasa tampak Yakni muka, kedua telapak tangan, dan dua mata kaki An-Nasafi dalam kitab Madarik At-Tanzil wa haqa'ik At-Ta'wil jilid 2 halaman 411 Pendengar Rahimakumullah Kewajiban jilbab dan kerudung Wanita muslimah wajib berjilbab dan berkerudung Manakala keluar dari rumah menuju kehidupan umum Jilbab berbeda dengan kerudung atau khimar Kewajiban mengenakan kerudung atau khimar Didasarkan pada firman Allah SWT Quran Surah An-Nur ayat 31 A'udzubillahimnas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa kullil mu'minati Yaghdudna min abasarihinna Wayahfadna furujahunna Wa la yubdina zinatahunna Illa ma dhuharu minha Wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihin Katakanlah kepada kaum wanita mu'min Hendaklah mereka menundukan pandangan mereka Dan menjaga kemaluan mereka Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka Kecuali yang biasa tampak pada diri mereka Dan hendaklah mereka memakai kerudung Atau penutup kepala Hingga menutupi dada mereka Menurut Imam Ibn Manzur di dalam kitab Mlisanul Arab Al khimar lil mar'ah Bermakna an-nasif Atau khimar atau kerudung Bagi perempuan adalah an-nasif Penutup kepala Menurut Imam Ali As-Sabuni Khimar atau kerudung adalah Penutup kepala hingga mencapai dada Agar leher dan dadanya tidak tampak Ada pun kewajiban berjibat bagi muslimah Ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Hai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu dan istri-istri kamu Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka Keseluruh tubuh mereka Di dalam kamus Al-Muhid Dinyatakan jilbab itu seperti Sirdab atau terowongan Atau sinmar, lorong Yakni baju atau pakaian longgar Bagi wanita selain baju kurung Atau kain apa saja yang dapat Menutup pakaian kesehariannya Seperti halnya baju kurung Dalam kamus As-Sohah Al-Jauhari mengatakan Jilbab adalah kain panjang Dan longgar atau milhafah Yang sering disebut dengan mula'ah Baju kurung atau gamis Kewajiban berjilbab bagi muslimah ini juga Diperkuat oleh riwayat Ummu Atiyah Yang berkata Pada dua hari raya Kami diperintahkan untuk mengeluarkan Wanita-wanita haid Dan gadis-gadis pingitan Untuk menghadiri jamaah kaum muslim Dan doa mereka Namun Wanita-wanita haid Harus menjauhi tempat sholat mereka Seorang wanita bertanya Wahai Rasulullah Seorang wanita di antara kami Tidak memiliki jilbab Bolehkah dia keluar? Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Hendaklah Kawannya meminjamkan jilbabnya Untuk dipakai wanita tersebut Hadis riwayat Al-Bukhari Dan muslim Andaikan berjilbab bagi muslimah Tidak wajib Niscaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan mengizinkan kaum muslimah Keluar dari rumah mereka Tanpa perlu berjilbab Hadis ini pun menegaskan Kewajiban berjilbab Bagi para muslimah Pendengar Rahimahkumullah Tak pantas dipersoalkan Karena itu jelas Sebagai kewajiban syariah Bagi muslimah Jilbab tak layak Dan tak pantas dipersoalkan Apalagi Sebagai bagian dari hukum syariah Pastinya banyak hikmah Dari pengamalan Kewajiban berjilbab Bagi muslimah ini Sebabnya Jelas seluruh hukum syariah Pasti mendatangan rahmat Atau masalahat Bagi manusia Bisa dilihat di Quran Surah Al-Anbiya Ayat 107 Karena itu Tentu kita pun meyakini Bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada para wanita Untuk berbusana muslimah Memakai kerudung Dan berjilbab Pasti mengandung Banyak kebaikan Atau manfaat Sekaligus menghindari Banyak keburukan Atau madorot Khususnya Bagi pemakainya Dan umumnya Bagi masyarakat Penggunaan jilbab Dalam kehidupan umum Akan mendatangkan Kebaikan bagi semua pihak Tidak hanya Bagi kaum perempuan Dengan tubuh Yang tertutup jilbab Kehadiran wanita Jelas tidak akan Membangkitkan birahi Lawan jenisnya Berbeda halnya Saat kaum wanita Biasa terbuka auratnya Sebabnya Naluri seksual Tidak akan muncul Dan menuntut pemenuhan Jika tidak ada stimulus Yang merangsangnya Dengan demikian Kewajiban jenisnya Kewajiban berjilbab Telah menutup Salah satu celah Yang dapat mengantarkan Manusia Terjerumus ke dalam Perzinaan Atau pemerkosaan Realitas ini Membuktikan kebenaran Ayat Tentang kewajiban Berjilbab Di atas Yang demikian itu Supaya mereka Lebih mudah Untuk dikenal Sehingga mereka Tidak diganggu Karena itu Jilbab bisa lebih Melindungi wanita muslimah Membuat mereka Lebih merasa aman Menjaga diri mereka Dari gangguan lelaki usil Menjaga mereka Dari objek pandangan lelaki Yang hanya ingin Cuci mata Menjaga diri mereka Dari objek syahwat lelaki Menghindarkan diri mereka Dari zina mata Dan zina hati Dan lain-lain Bagi wanita Jilbab juga Dapat mengangkat mereka Pada derajat kemuliaan Dengan aurat Yang tertutup rapat Penilaian terhadap wanita Lebih terfokus Pada kepribadiannya Kecerdasannya Profesionalismenya Serta ketakwaannya Bukan pada fisik Atau tubuhnya Ini berbeda Jika wanita Tampil terbuka Dan sensual Penilaian terhadap wanita Lebih tertuju Pada fisik Dan tubuhnya Penampilan seperti itu Juga hanya akan Menjadikan wanita Demikian rendah Hanya dipandang Sebagai onggokan daging Yang memenuhi hawa nafsu Kaum lelaki saja Dengan memakai kerudung Dan berjilbab Sesuai tuntunan syariah Seorang muslimah Sesungguhnya Sedang memposisikan dirinya Sebagai wanita terhormat Sebab Dengan itu Penilaian dan Penghormatan masyarakat Kepada dirinya Bukan lagi Bukan lagi dari sisi fisik Dan tubuhnya Tetapi dari sisi Ketakwaannya Kecerdasannya Prestasinya Dan segala hal Yang menunjukkan Kualitas pribadinya Bandingkan Dengan para wanita Barat sekuler Yang rata-rata Dianggap bernilai Lebih Karena faktor tubuh Dan kecantikan Fisiknya Semakin cantik Dan semakin seksi Seorang wanita Ia akan dianggap Semakin terhormat Dan karenanya Lebih dihargai Paling tidak Secara materi Padahal Sadar ataupun tidak Hal demikian Hanya menjadikan wanita Dieksploitasi tubuhnya Demi kepuasan material Segelintir orang Bagi seorang muslimah Berkerudung Dan berjilbab Secara syari Juga bisa menjadi Pembuktian Atas kesolehan dirinya Tentu Jika keputusannya Berkerudung Dan berjilbab Dilandaskan pada Faktor keimanannya Dan ketaatannya Pada syariah islam Selain itu Kerudung dan jilbab Yang dia pakai Berpotensi menjadi Benteng perilaku Bagi dirinya Sehingga Ia akan berpikir Seribu kali Untuk melakukan Tindakan-tindakan Yang menyimpang Yang bertentangan Dengan citra Kerudung dan jilbab Sebagai pakaian Takwa Ia misalnya Akan merasa malu Jika akhlaknya buruk Sementara Ia adalah wanita muslimah Yang kemana-mana Berkerudung dan berjilbab Sebaliknya Dengan kerudung dan jilbab Yang selalu melekat Pada dirinya Ia akan berusaha Tampil dengan akhlak Yang mulia Dengan memahami Seluruh paparan di atas Sejatinya Siapapun yang mengaku muslim Tak akan berani Sedikitpun Mempersoalkan Kewajiban berjilbab Bagi muslimah Wallahualam Biswad Demikian Materi Buletin Dawa Kafah Edisi 255 Kewajiban jilbab Tak pantas Dipersoalkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh